Pasukan pertahanan Israel IDF dilaporkan terpaksa mengubah strategi perang di jalur Gaza. Perubahan strategi itu dilakukan karena adanya banyak kendaraan tempur Israel yang hancur di Gaza karena serangan Hamas. Kini Israel tidak berusaha mengerahkan ratusan kendaraan tempur. Sebaliknya Israel memilih mengutamakan satuan infanteri. Namun perubahan strategi itu memunculkan konsekuensi tersendiri dan diketahui Hamas kemudian menggunakan pengetahuan mereka tentang kota-kota Palestina untuk menyergap dan menghabisi infanteri Israel dalam jumlah banyak. Sebagai contoh, sepiliter Hamas yang bernama Brigada Al-Qasam baru saja meledakan rumah yang berisi berlasan tentara Israel. Di samping itu Al-Qasam juga berhasil menghancurkan tank Merkava Israel dengan peluru aliasin 105 di area itu. Al-Qasam turut melaporkan keberhasilan lain mereka dalam menjebak dan menyerang pasukan Israel. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel kini mencapai 29.782 jiwa. Sementara itu ada 70.043 warga Palestina lainnya yang terluka. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Israel dilaporkan telah melakukan 10 pembunuhan di Gaza. Ada pun korban jiwa dalam pembunuhan tersebut mencapai 90 orang, sedangkan korban luka lebih dari 164 orang. Diketahui juga sebanyak 85% warga Gaza kini menjadi pengungsi. Mereka kekurangan makanan, air bersih, serta obat-obatan. Dan sebagian besar infrastruktur di Gaza telah rusak ataupun hancur. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.